Intro Aku Selil Mahatma Dwi Kristiani Perempuan yang dibuahi rasa penasaran akan apa itu Islam Karena di kamus ini memberi jawaban Katanya Islam itu damai dan tentram Dentingan waktu serta keingin tahuan yang meronta Mengajakku berkelana Bersama langkah yang bernada Hingga ku berada di titik berbeda Berada di tengah agama mereka Cinta kepada dunia itulah pokok dari segala dosa Assalamualaikum mbak Aku gak masuk Boleh Boleh kok Mari masuk Pada hikmah nomor 214 dijelaskan Samakkun halawatil hawa minal kalbih wadza'ul aban Meresapnya rasa menis minyak hawa nafsu dalam hati Merupakan sesuatu yang sukar diobati atau disembuhkan Cukup untuk kajian hari ini Sampai jumpa di minggu depan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Harapnya aku kenal dari kamu dari sini Iya aku dari kampung sebelah Oh By the way nama kamu siapa? Nama aku Seril Seril Nah Lin Aku Aisyah Mau aku ajak ke pondokan? Boleh Boleh kok Mari Seril disitu Oh ya Seril Emangnya Kamu udah sering ikut kajian kayak gini? Banyak sih Tapi Assalamualaikum Aisyah Waalaikumsalam Ini loh kitab kamu ketinggalan Oh Makasih ya Eh Aisyah Itu siapa yang kamu? Oh Ini temanku Boleh gabung gak Aisyah? Boleh kok Duduk Gi Eh Seril Ini teman-temanku Kenalan Gi Kenalin Aku Bella Aku Seril Selam kenal ya Apa sih Ben? Punya serbotan aja Tidak dong Tidak Aku Seril Aisyah Aisyah Kamar mandinya dimana ya? Oh kamar mandi Mari bentar Aku pamit Anta Seril dulu ya Iya Nini tip Nia Tadi kamu liat kan? Iya aku liat tadi Wah Ini bahaya Tapi kita harus tanyakan dulu kebenarannya sama si Seril Iya si Ben Nah Ini nih si Seril udah dateng Eh Seril Maaf ya sebelumnya Gak apa sih Ben? Jadi gini Aisyah Kita tuh liat si Seril pake kalung salib Iya kan Nia? Iya Nah Si Nia aja liat Coba aku liat Apa sih Nia? Jadi gini Aisyah Kita tuh cuma mestiin aja si Seril pake kalung salib atau enggak Coba kamu tanyakan aja sama si Seril Emang bener gitu Siah? Iya aku memang orang Kristen Maaf Gak bisa gitu dong Seril Kamu itu sudah melanggar aturan agamaku Kamu tau gak kalau non muslim itu haram hukumnya masuk masjid Kamu juga Aisyah bawa-bawa si Seril ke masjid Mungkin gak tau berikologi ya itu sebenarnya orang Kristen Sudah-sudah kita bawa saja ke Ustaz Ayo Assalamualaikum Assalamualaikum Ustazah Ustazah Waalaikumsalam Mari duduk Sebenarnya ini ada apa anak-anak? Jadi gini Ustazah Si Aisyah kan bawa teman baru ke masjid waktu Ustazah ngisi ajian tadi pagi Nah gak taunya orang barunya itu non muslim Ustazah Terus itu bagaimana? Bukannya Ustazah pernah bilang Kalau non muslim itu haram hukumnya masuk masjid Bukan gitu masjid Sudah-sudah Ustazah yang menjelaskan Memang benar adalah umat non muslim haram memasuki masjid Tapi masjidil haram bukan masjid lainnya Dengan syarat mendapatkan izin dari umat muslim dan tidak mengganggu mereka beribadah Seperti yang sudah disepakati oleh Imam Hanbali dan Shafi'i Bukannya tadi Aisyah yang mengajak ya? Ya Ustazah Berarti secara tidak langsung Aisyah sudah mengajak dia memasuki masjid Jadi begitu Ustazah Tapi Ustazah Di sini permasalahannya juga si Seril kan pakai hijab Nah bukankah hijab itu pakaiannya wanita muslimah Apa tidak melecehkan terhadap agama kita Ustazah? Setahu Ustazah sih tidak ada larangan bagi perempuan siapa saja untuk menutup awretnya Yang membedakan hanya dalam konteks pahala Sepertinya di agama lain juga ada yang memperbolehkan Untuk menutup awret Bukan begitu nak? Ya benar Ustazah Lalu apakah ada niat lain? Kamu berterima Jadi seperti ini Ustazah Memang benar Dalam ajaran agama saya diperbolehkan memakai tudung kepala Nah sebenarnya kemarin saya menemukan mana Islam Ustazah Dari situ saya memiliki lebih ingin tahu akan apa itu Islam Karena di internet sering saya temukan tentang Islam itu radikal Islam radikal Lalu tadi pagi Ustazah Saya berinisiatif jalan-jalan menuju kampung ini Yang katanya mayoritas agamanya Islam Dan tanpa sengaja saya mendengar kajian Ustazah yang sangat menarik Nah tiba-tiba ketemu Aisyah yang setelah tidak langsung mengajak saya masuk Maaf Ustazah kalau saya salah Oh jadi begitu Tentang Islam radikal Yang radikal bukan agamanya Tapi oknanya Jadi anak-anak Kita ini hidup di negara merdeka Kita bebas memilih apa yang kita mau dan kita yakini Seperti yang sudah tercantum dalam Pancasila Sila pertama Yang disana kita diharuskan memiliki agama Sesuai apa yang kita yakini Oh jadi seperti itu Ustazah Iya Kalian tahu jagama Islam itu mengejarkan apa Memangnya apa Ustazah Jagama Islam itu mengejarkan Uhwah wapaniyah atau saudara Berdengara uhwah islamiyah atau saudara Sama Islamnya Uhwah insaniyah dan saudara Sesama manusia Bagaimana kita tetap berkomunikasi Bertoleransi dengan baik bersama mereka Jadi anak-anak Kita tidak boleh bermusulham Walaupun kita beda paham Kita adalah saudara dalam keimuan Walaupun kita beda akidah Kita adalah saudara dalam kemanusiaan Lantas siapa yang harus kita perangi Sasa Jika semua itu adalah saudara kita Nah yang harus kita perangi adalah mereka yang mengusik atau merusak keimanan kita Dan musuh terpisah kita Bukan mereka yang berbeda keyakinan dengan kita Tapi hawa nafsu kita sendiri Jadi ustazah mau kalian saling berteman Dan saling memafkan Karena perbedaan bukanlah penghambar suatu perkemanan Maaf ya Syaril, Aisyah Kita telah susun rumah kalian Yalah gak apa-apa Maafkan aku juga ya Syaril, Aisyah Sampai ajalah gak apa-apa Jadikan kisah ini sebagai pengalaman Kita pamit dulu ya ustazah Maaf telah mengganggu waktunya Gak apa-apa kok Kita selalu ada hidup Terima kasih telah menonton